Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang cerdas, ini adalah tanaman padi jenis impari 1TBK2 milik Pak Sudir. Ini ikut serimul ya? Oh ini ikut kali pedi. Ikut kali pedi, yudang kabutan seragen. Ini menggunakan punggung organik ibu emas, ditambah pupuk kimia. Ini nanti biar cerita Pak Sudir, keluasannya per patok itu dapat berapa yang pakai pupuk lainnya itu dapat berapa nanti sudah dijelaskan ini kan sedang panen. Dan yang paling kemarin ditimbang, roto-roto itu per hektarnya itu bisa 9 ton. Kalau per patoknya ya 9 ton lah. Baik, ini nanti langsung beliau akan bercerita tentang penggunaan pupuk organik lumbu emas, ditambah pupuk kimia. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut nasib petani orang banyak, harus sejujur jurnal disampaikan. Monggo Pak Sudir, dipersilakan. Terima kasih teman-teman petani, bagi yang ada di trajen khususnya. Ini saya sebagai petani menggunakan pupuknya Pak Kadi Lumbu emas. Itu separuh dari pupuknya Pak Kadi Lumbu emas, separuh masih menggunakan kimia. Ini saat ini saya panen, per patok itu 3 ton. Yang saya panen kemarin, itu saya membuktikan sendiri. Dari bagul, itu per patok 3 ton. 1 hektar 9 ton. Itu masih menggunakan pupuknya Pak Kadi, separuh dari lumbu emas, separuh dari kimia. M2. M2. Nah ini lingkungan saya, yang ada di Srimulio dan yang ada di Kalipedi, itu kebanyakan merosot. MH2 itu kebanyakan per patok hanya 2 ton, sok malah kurang dari 2 ton. Ini, ya mari kita bersama petani-petani, mari menggunakan pupuk Lumbu emas, sama kimia, ditambah kimia sebagian. Itu hasilnya juga cukup lumayan bagus. Dan hasil dari Hama ini... Terima kasih telah menonton!